Intro Saat memberikan sambutan secara virtual di pembukaan Gerakan Nasional Bank Kapuatan Indonesia yang digelar di Samarinda pada selasa 12 Oktober yang lalu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwad menyebut hingga kini telah 11,4 juta UMKM yang tersambung dengan platform digital melalui QR Code Indonesian Standard Dengan capaian itu dia optimis target 12 juta UMKM yang tersambung dengan QR Ice dapat tercapai Sebanyak 11,4 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sudah tersambung dengan platform digital melalui QR Code Indonesian Standard atau KRES Pencapaian tersebut diperkuat melalui peran kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri Dengan realisasi penggunaan tersebut seperti diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiwad saat memberikan sambutan secara virtual dari Jakarta Saat peresmian Gerakan Nasional Bank Kapuatan Indonesia atau Gernas BBI yang digelar di Samarinda, Kalimantan Timur pada 12 Oktober Maka target 12 juta UMKM bisa tersambung dengan platform digital melalui QR Ice pada tahun ini dapat tercapai Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran QR Ice jelasnya sangat mempermudah pembayaran UMKM Utamanya yang merupakan binaan BI Sehingga saat ini UMKM binaan BI sedang dikerahkan untuk mendukung Gernas BBI yang diselenggarakan di Samarinda Agar bisa menampilkan produk-produknya yang sudah terkurasi Untuk mendukung GBBI kali ini kami kerahkan kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur dan Balikpapan yang berkolaborasi erat dengan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Dengan penggunaan QR Code maka diharapkan dapat membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya Di perhelatan Gernas BBI sendiri selain bisa berbelanja secara tunai Pengunjung juga bisa bertransaksi secara daring Di mana peserta umumnya menyediakan beberapa fasilitas digital untuk membayar dengan cara memindai melalui sejumlah aplikasi Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartaka